Pemirsa, Satreskrim Polres Tajambi telah menerima 6 laporan korban terkait dugaan penipuan jual beli perumahan berkonsep syariah. Saat ini kasus tersebut terus diselidiki polisi. Kasus dugaan penipuan rumah syariah berlian residen di Jalan Penerangan, Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alambara, Joko Tajambi, kini tengah diselidiki Satreskrim Polres Tajambi. Kasatreskrim Polres Tajambi, Kompol Handres, mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan laporan yang diterima pihaknya telah mencapai 6 laporan. Handres menambahkan bahwa dirinya saat ini belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait proses penyelidikan. Namun jika sudah ada titik terang, Handres mengaku akan menyampaikannya. Sebelumnya puluhan warga perumahan berlian residen melaporkan penipuan yang dilakukan oleh pihak developer. Menurut salah satu korban, penipuan dilakukan dengan modus jual-beli syariah. Kerugian korban dalam penipuan ini mulai dari 20 juta rupiah hingga 120 juta rupiah. Jika ditotalkan, kerugian korban diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah.